Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua semoga selalu dalam kondisi sehat ya terjaga ibadahnya serta selalu dilingkupi kebahagiaan bersama keluarga tercinta di video kali ini Ute mau unboxing kelengkapan jamaah yang sebenarnya Ute udah share fotonya di komunitas umroh amanah jadi kalau misalnya udah ada disana, udah masuk ke dalamnya udah pernah lihat sih fotonya Ute bagikan disana tapi kali ini Ute mau liatin wujud realnya kayak gimana sekalian mau jelasin ya mungkin ada yang belum tau kalau emang umroh berangkat kami itu kelengkapannya seperti ini tanpa koper kenapa? karena kami ingin membuat keberangkatan jamaah menjadi lebih efisien jadi jamaah gak perlu nambah biaya lagi untuk koper set yang pada umumnya biasanya paket umroh itu ada tambahan ya sekitar 1,5 2 juta nah di kami, kami mengupayakan agar jamaah bisa berangkat lebih hemat bisa pakai kopernya sendiri atau koper anaknya kalau ibu-ibu bapak-bapak ya atau bisa beli koper sendiri di marketplace atau pasar yang insya Allah saat ini sudah lebih terjangkau dan sudah banyak variannya ya kerja bagus contohnya di paket kami yang 16 juta yang 19 juta yang 20 jutaan itu udah termasuk kami berikan bonus perlengkapan seperti ini ya jadi memang sudah include tidak perlu ada tambahan biaya set perlengkapan lagi yaudah sekarang kita buka kita lihat seperti apa ya perlengkapannya dikirimnya hamin 1 bulan ya sebelum tanggal keberangkatan jamaah sebenarnya bisa ambil ke kantor nanti konfirmasi alamatnya mungkin dekat dengan kantor kami atau ya bisa minta dikirim ke alamat masing-masing seperti ini ini yang pertama dibuka langsung ada backpacknya kita bahas dulu ya backpacknya seperti ini kanan-kiri juga ada kantong ternyata jadi dia model cemplung ya resletingnya tuh ternyata di atas bukan digeret dari kiri ke kanan gitu bukan dia model cemplung back transfer cemplung gitu terus kantongnya ada 1, 2, 3 di depan kita buka dulu kan ya yang di depan oke oh ada ini teh koper dapet 2 teh koper nah ini satu bisa ditaruh di koper bagasi satu bisa ditaruh untuk backpack ini atau koper kabin jadi gak tertukar koper dengan jamaah yang lainnya ya tas ini kan juga seragam satu group berangkatnya jadi bisa di labelnya atau ditandai dengan teh koper ini nanti bisa ditulis nama nomor kontak ya yang bisa dihubungi nomor WA dan nama hotel tempat jamaah menginap di Mekah di mana di Madinahnya di mana jadi tidak akan tertukar antar jamaah atau kalau misalnya koper dan backpacknya hilang bisa langsung ditemukan ketika ditemukan orang lain mereka bisa langsung menghubungi kita dari kontak yang tercantum di sini oke berikutnya buku doa Alhamdulillah ya bentuknya compact kayak gini ternyata ini buku doa dan zikir umroh dan haji oke udah gak ada apa kemagi sekarang kita buka yang bagian dalam dapat apa aja isinya oh iya ini nih aku mau share deh aku mau ceritain kondisinya jadi ini bukan ransel biasa ya kelihatannya emang di warna black aja gitu cuman ternyata bahannya cukup tebal dan semi water resistant ini water resistant bagian atas ini depannya water resistant juga kalau kantongnya kiri kanan ini kantong jaring Alhamdulillah ini sudah tebal kerja bagus oh ada himar kita buka dulu aku pengen liat bahan himarnya seperti apa kayaknya wolfy lanjut ya ini himarnya all size tapi kayaknya L deh karena dia panjang banget so aku tuh tapi aku gak bisa jadiin patokan ya pokoknya kayaknya dia all size yang L ya dan yang terpenting adalah tebal gak tembus pandang walaupun dia bahannya lemes juga Alhamdulillah ya bahannya udah premium dan yang terpenting gak tembus pandang jadi kita gak perlu pakai lapisan lagi tuh liat benar gak kelihatan ya gak tembus ya dan ini sepertinya L sih all size yang L semua dapetnya jadi himar yang insya Allah aman syari dan siap dipakai untuk sholat nextnya apalagi kain batik seragam batik ini langsung bisa dijahit sesuai dengan model baju yang kita inginkan next masih ada oh tadaaa apa ini mari kita buka apa ini yeay Masya Allah aku tahu ini sarung koper sarung koper ya kita dapat sarung koper jadi walaupun kita bawa koper yang masing-masing punya sendiri dari rumah nanti kita tetap kopernya akan kita sarungin seragaman kayak gini biar apa biar memudahkan petugas untuk apa mengatur dan mengambil koper kita karena kan petugas ya yang akan ngurusin koper kita selama di bandara di hotel turunin dari bis ke kamar hotel naikin dari hotel ke bis nah itu mereka akan gampang mengenali koper grup kita dengan dipakaiin seragam kayak gini ya seragam koper terus jangan lupa nanti tagnya juga kita pasang oke oke udah gak ada lagi ya itu aja ternyata tapi harusnya kita masih dapet tag jamaah umroh ya kalung jamaah umroh yang nanti akan kita dapatkan di bandara barengan sama kita dapetin paspor kita lagi setelah diproses visa sama pendaftaran jamaah di kementerian agama oke di video berikutnya akan ada tutorial packingnya barang apa saja yang sebenarnya kita bawa di kabin pesawat barang apa saja yang sebaiknya kita simpan di koper bagasi pesawat dan barang apa saja sebaiknya kita bawa sehari-hari selama di Mekah dan Madinah saat kita aktivitas dari hotel ke masjid terima kasih sahabat semua yang udah follow jangan lupa dipasang notifikasinya ya dan ditunggu juga untuk gabung di komunitas umroh amanah semoga video-video dari UT bisa memudahkan persiapan umroh sahabat semua ya amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati